Ya terakhir kita itu ada project sama tim di Saudi Arabia Jadi disana... Saudi manggil lu? Raja Saudi? Jadi mau dibikin apa Saudi? Lu kasihnya masukkan apa ke kerajaan Saudi? Jadi lebih seperti ini Pembangunan pesat Yang gue bingungin ya bro Kenapa pemerintah Saudi ini atau kerajaan Saudi ini manggilnya lu? Waktu itu ngobrol sama temen di kamar Agak keras suaranya kan Bapak kosnya dengar Terus paginya pas bangun diusir gue udah Diusir dari kosan Itu lu udah keliling dunia tuh bro Seluruh penjuru dunia sampai ke kutub utara pun udah lu datangin disitu kan akhirnya kan Dengan melihat segala macam keindahan di dunia ini Apa akhirnya yang lu dapat disitu? Kapal-kapal yang mulai itu memang investasinya udah besar banget Udah sampai ke 60 miliar, 100 miliar gitu kan Satu kapal 60 miliar? Tapi... Apa kamu yakin? Orang bisa menyewa kapal saya yang harga aja sekali? Gue nanti satu Innova udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua balik lagi bersama gue Fasko Rusemi di Macani Jalis Nah kali ini gue ketemu... Kedatangan ya Tamu yang luar biasa nih Adek-adek kita perantau Minang Yang akhirnya Menjadi seorang yang luar biasa banget Di daerah perantauannya Agung Afif Siap udah Fasko Terima kasih sudah diundang Keren banget Ini gue kasih background ya guys ya Afif ini Perantau yang memang Tanpa modal sama sekali Modal dengkul ya kan Kuliahnya pun hampir di DO Dan akhirnya Dia sekarang ini sukses Menjadi Bisa dibilang Salah satu top level Pengusaha pariwisata lah Di Indonesia ini Karena sekarang lu udah kelola Yang lu udah pegang sekarang Hampir lebih 60 kapal finisi ya bro ya? Ya, kita marketing 60 kapal finisi Dan sekarang juga kita ada tour operator Dimana kita mengoperasikan trip Dari Sabang sampai Merauke Di Indonesia Untuk saat ini kita beroperasi Di 6 provinsi Terus udah juga Kita juga fokus di production house Jadi kita menjadikan jasa Pembuatan video Dia punya Punya 60 kapal finisi bro Ya insya Allah lah Artinya Disana kita juga Dan di Bali lu Lu penyewaan mobil mewah ya bro ya? Ya, di Bali juga Sekarang lebih fokusnya ke Bali Ke mobil-mobil mewah Karena Sekarang kan udah pindah ke Bali ini udah Jadi Di Bali itu Peluangnya ada Ketika ada Corona selesai Jadi kayak Orang tuh banyak pengen Liburan Tapi bingung kan Gimana sih cara Sewa mobil mewah Karena mereka kan pengen Liburan VIP Akhirnya kita masuk ke market sana Jadi ekspansi Biasanya kesana Bahkan lu sekarang ini Udah berpartner dengan Orang-orang luar biasa Sampai ke asing ya Jadi Afif ini Dia ini sekarang ternyata Sampai dipanggil oleh Beberapa pemerintah-pemerintah asing Pemerintah mana nanya bro Yang lu panggil Dia berperan sebagai Konsultan pariwisatanya di Ya terakhir Kita itu ada Project Amatim di Saudi Arabia Jadi disana Saudi manggil loh Raja Saudi Ya karena Saudi ini Lagi ada visi Di tahun 2030 Bagaimana Saudi ini Bisa lepas dari minyak Udah Nah di saat itu Dia mengundang orang-orang yang Mengerti tentang pariwisata Untuk melihat Daerah gurun Saudi ini Bagaimana caranya Bisa disulap menjadi tempat pariwisata Akhirnya ada dua Kota yang akan dikembangkan Giriyah dan Alullah Jadi Lo dibikin apa Saudi Lo kasihnya masukkan apa Ke kerjaan Saudi Jadi lebih seperti ini Terkadang Memang Si Saudi ini kan Minyaknya banyak nih Tapi Ada yang harus dikonsepkan Jadi Karena dari Mekah Biasanya orang umbroh Kayak udah abis umbroh Di kota terdekat itu Diriyah Misalnya kan ada Kota Dimana dulu itu Nabi Muhammad Bilang Disana itu banyak yang Tidak mengakui Dan disana itu tertinggal Nah setelah itu Ternyata setelah Diteliti lagi Ternyata banyak kuburan-kuburan Yang sifatnya Itu sebenarnya bisa dijadikan tempat pariwisata Jadi banyak yang kayak Kalau di Jordan Yang kayak Petra Kuburan-kuburan itu Nah Setelah diteliti lagi Ternyata itu sangat menarik Akhirnya disana dibuka lagi Buat pariwisata Karena orang sana percaya kalau Diriyah itu adalah Kota yang terkutuk Tapi dari sisi pariwisatanya Ternyata itu sangat menarik Akhirnya Pemerintah Saudi disana Melalui banyak masukan ya Kalau saya kan Perogilan dari Indonesia Terus dari Amerika juga Dari beberapa negara Nah jadi semua itu dimasukin Ke dalam satu Kayak susunan Menjadi plan Akhirnya Dalam 2030 Ini udah dibangun Kalau misalnya kita google Diriyah dan Alullah Itu Sekarang udah Pembangunan pesat Yang gue bingung ini bro Kenapa pemerintah Saudi ini Atau kerajaan Saudi ini Manggilnya elu Karena Kan gini udah Kita ini kan Gue ini orang pelabuhan lah Jadi gini Gue ini awalnya Bener-bener Tumbuh dari pelabuhan Ya kan Tinggal di Labuan Bajo Terus Disana ngekos Buat Memperjuangkan bagaimana Caranya Labuan Bajo ini Bisa dikenal orang Jadi awalnya Labuan Bajo ini Gak dikenal Dulu kalau udah Tahun 2015 Kita ajak nih Bukan Labuan Bajo dulu namanya Oh Pulau Komodo Jadi di branding Labuan Bajo kan Ayolah ke Pulau Komodo Pasti udah mikirnya Ngapain ke Pulau Komodo Itu cicak juga mirip sama Komodo gitu kan Nah Jadi Cara kita untuk memperkenalkan ke masyarakat sana Akhirnya Dengan Terus Gak punya modal Tinggal di kosan sempit Cuma Ya Kita bisa Memperjuangkan itu Melalui Mempromosikannya Kebetulan Instagram saat itu kan Lagi mengeluarkan fitur yang 60 detik itu Yang gampang Viral Kayak Tiktok sekarang Jadi Reels ya Ya Bukan Reels dulu Yang video 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 Jadi saat Gue ngerekam keindahan Pantai Pink Keindahan Bawah Laut Taman Nasional Komodo Akhirnya Orang tahu Oh ternyata Komodonya bukan Komodo doang Ternyata banyak ya keindahannya Selain kita ngeliat Komodo yang Salah satu kajaban dunia Kita juga bisa lihat Pantai Pink Bawah Laut Nah Ini mirip dengan konsep yang tadi udah tanya Saudi pun Dalam keadaan seperti itu Dia butuh orang-orang yang Bisa mengerti Bagaimana men-trigger Turis-turis ini bisa datang Karena Dengan adanya video itu Akhirnya Viral Dan orang jadi tahu Wah tempat Komodo ini indah ya Dan secara organik Akhirnya orang banyak Mendatangi Taman Nasional Komodo Dan Pemerintah pun akhirnya mendukung Membangun Yang namanya Desinasi Super Premium Di Labuan Bajo Gitu udah Jadi Memang kalau kita bicara pulau Komodo itu ya Itu kan Ya Salah satu kajaiban dunia yang Memang ada di Indonesia Yang Ya itu kan dinosaurus yang tinggal Tinggal itu sekarang Misalnya gitu ya Kita bilang gitu ya Banyak banget Sebenarnya gini bro Yang perlu juga Gue pengen gali Diberi dalam dari lo itu Dari Prosesnya Lo dari nol itu Lo merantau dari kampung Lo orang kambang ya kan Ya Satu kampung lo bukan Satu kampung Keren banget Agam orang buki Nah jadi Lo merantau Apa tujuan lo awalnya lo merantau itu? Jadi tujuan ini gini udah Awalnya Pas kuliah di UNPAD ya Ya Jadi Disana Ada temen yang ngajak Lo masuk UNPAD juga ya? Awalnya UNPAD Hampir di DO SNPTN Ya SNPTN SNPTN ya Kalau generasi gue SPMB Oh iya iya Tapi itu udah nyoba dua kali Yang pertama Di UNAN Ambil IT Terus kedua Di UNPAD Ya berarti lo dua kali lulus SNPTN lah ya? Cuma kayak gue tuh nyari udah Apa sih hal yang benar-benar gue suka Sehingga gue bisa Semangat bangun tiap pagi buat memperjuangkannya Nah Di momen gue Di Di Bandung Temen gue ngajak Ayolah kita lihat air terjun gitu Jadi udah satu air terjun Bagus banget di Bogor Kita explore di sana 4 jam Naik bukit Terus trekking sungai Pokoknya Pas sampai di sana Itu air terjun itu indah banget Jadi Tempat seindah ini Gak ada Orang sama sekali Ya Apa itu air terjun apa? Air terjun Ciburyal Ciburyal ya Nah Tempat ini gak ada orang sama sekali udah Padahal kalau seandainya Tempat ini bisa Dikemak dengan baik Dan dipromosikan Itu pasti Bisa menghidupkan masyarakat setempat Akhirnya Di sana Ya udahlah gue coba Bikin trip aja Jadi dengan harga trip 150 ribu Ya kan Dari mana? Harga trip untuk kesananya Dari Bandung? Dari Bogor Buat orang yang pergi Liburan kesana Oke Kita kan Untuk mengantarkan orang ke wisata alam Yang dibutuhkan itu kan Tour operator Dimana kita juga Menjadiakan jasa guiding Untuk pergi kesana Jadi Ya udah gue di saat itu Aduh Ini tempat seindah ini Kayak Harus nih kita harus bisa Promosikan dengan apa yang gue bisa Akhirnya Ya udah gue bikin trip Dengan harga cuma 150 ribu doang Tapi ongkos dari Bandung Coret Dari Di Sumedang kan Dari Sumedang ke Jatinang utuh 600 ribu Gue ngelakuin itu Karena gue ngerasa apa ya Di saat gue ngelihat Akhirnya Perlahan Tempat yang dulunya sepi Gak ada apa-apa Dan Akhirnya Jadi ada perkampungan kecil Jadi ada warga yang berjualan Wah ternyata Dengan Kita mempromosikan aja Karena Indonesia Alamnya udah ada Itu bisa Menghidupkan banyak orang ya Nah Itu juga yang terjadi Banyak desinasi di Indonesia udah Nah akhirnya lo merantau Kelabuhan Bajo Oke Karena di saat Dari Bogor ini Banyak yang Nanya Ada nggak desinasi Desinasi lain Yang Tapi lo kan masih kuliah bro Nah Ya di saat itu Lagi UTS nih Ya kan Terus Karena Banyak request dari tamu Mau dong liat polo komodo gitu kan Akhirnya yaudahlah Tinggalin Utang cari PT Nah itu dia Utang cari PT Ini sebenarnya Bukan masalah uang Oh bukan masalah uang ya Kayak gini udah Selain Selain uangnya ya Tapi lebih ke Kayak Gue penasaran banget nih Mau kelabuhan Bajo Apakah sama Kasusnya kayak di Air Terjun Bogor Tempat yang indah Tapi karena orang nggak tahu Keindahannya itu kayak gimana Kurang dipromosikan dengan baik Akhirnya udah gue pindah Kelabuhan Bajo Gue izin sama orang tua Udah Itu sama ibu kan Bilang apa nyokap? Apakah Nyokap awalnya ngelarang Hah? Nyokap awalnya ngelarang Kamu ngapain kesana Gitu kan Itu kan prospeknya Gak jelas Mending kamu tamatin kuliah Kamu jadi diplomat gitu kan Cuma Gak tahu kenapa Hatio itu Kenapa orang tua kita Biasanya gitu selalu ya Tamatin kuliah selesai Nanti baru lo ini gitu ya Nah kan Orang tua Gue itu kan bang Konvensional Konvensional ya Dan di keluarga gue itu Sebenarnya PNS Gak ada yang pengusaha Jadi gue salah satunya orang yang Pengen Menjadi pengusaha Nah Akhirnya Ya udahlah Gue bilang gini Sama banget sama orang tua gue PNS Semuanya Ya rata-rata di Sumatabar kan Banyak PNS Banyak pengusaha Tapi Untuk Merantau Jauh ke NTT Itu kan menjadi sebuah Pertanyaan juga sama orang tua kita Udah Terus Akhirnya Gue bilang gini Bilangnya Merantau Kamak Ke Jawa Nah biasa ke Jawa Jawa aja pokoknya Ke Jawa masih oke Berdagang gitu kan Gue ini Mau ke NTT Ternyata lo ke NTT Malah kan Jawa lagi Mau ke NTT untuk Mempromosikan pariah setelah Dan Ya udahlah Awalnya orang tua nolak Terus Gue bilang udah Ibu tolong kasih waktu 6 bulan aja Kalau seandainya Agung gagal disana Luangkan balik Dan kelarkan kuliah Sampai selesai Jadi kalau seandainya Nanti Memang disana ada prospek Dan bisa bertahan hidup Uang nomor 2 yang penting Kalau Agung bermanfaat buat masyarakat sana Ibu tolong kasih restu Akhirnya Dengan bermodalkan drone Dicicil sama orang tua itu udah Merantau ke Labuan Bajo ya kan Drone itu? Drone apa pertama kali itu? Drone yang DJI yang besar itu DJ Osmo DJI Mavic DJI 3 DJI 3 yang masih besar Oke Jadi Mahal itu bro Itu dari mana tiang itu? Kan itu 15 juta tuh 15 juta itu? Cuma kan nyicil sama orang tua Oh gitu 15 juta aja Terus Uang disaku 300 ribu Setelah nyicil itu kan Ya udahlah dengan 300 ribu Kita bisa dapat Tempat tinggal kayak gimana Nah akhirnya Yang paling Dapat itu ya di Pelabuhan Dekat pelabuhan banget Jadi ini pelabuhan kapal feri Dulu Di sana tuh masih ada perkampungan kecil gitu kan Kalau sekarang kan udah Kayak hotel Bintang 5 semua Nah Di sana tempat yang paling Pas untuk harga segitu Harga berapa? 300 ribu 300 ribu? Ya perbulan Oke 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 Karena kan kita ini kan juga punya Artinya Gak mau lah Kita bergantung sama orang tua kan Ya ya Yang penting kita coba mandi di Nah Tinggal di sana Kita coba Gimana caranya Si Si Labuan Bajo ini bisa Dikenal oleh banyak orang Nah Bukan hanya si komodonya itu doang kan Nah Akhirnya dengan Bermodalkan drone Gua video udah Keindahan Labuan Bajo Bahwa Labuan Bajo itu bukan hanya Si pelokomodonya doang gitu kan Nah Dari sana akhirnya Orang banyak tahu Hmm Pokoknya ceritanya sedih bahat Gimana Awal-awal itu kan Awal-awal kesana kan Belum tahu itu Kita perusahaan kayak gimana Belum ada market Ya Kasahnya kita kayak jadi calok-calok kapal lah Jadi orang marketing kapal Hmm Kita cari relasi Sebelum lo punya kapal finisi sendiri ya Sebelum punya kapal Oke Otomatis Namanya kita dari nol ya Kita harus mencari Bagaimana caranya Di sana Banyak kapal yang diem Hmm Terus Bagaimana mengakses market Agar orang dapat Membuking kapal ini Akhirnya kita marketing kapal dulu Hmm Jadi bermodalkan itu ya Kita promosiin kapal Melalui Ya bisa video sedikit Dan Akhirnya ya Dari awal mempromosikan kapal Terus Ya namanya kita Awal-awal kan udah Di sana juga Pas tinggal Dengan Keterbatasan semuanya ya kan Sampai Ada satu cerita Lagi sama Ada teman Ada teman lagi datang Ya kan Di kosan Karena kan kosannya itu kayak Sempit banget gitu kan Hmm Jadi kalau misalnya kita bersuara dikit Orang sebuahnya dengar Hmm Jadi Waktu itu lagi ngobrol sama teman Di kamar Agak keras suaranya kan Hmm Bapak kosnya dengar Terus Paginya pas bangun Diusir gue udah Diusir dari kosan Hmm Aduh sempat itu Gak tau mau tinggal dimana Akhirnya Ya kan Lo gak bayar kali Ya Kalau bayar sih masih bisa Udah Tapi masalahnya mungkin Tempat Tempat seperti itu memang Gak pas untuk kita ngobrol-ngobrol Oke Pokoknya datang kesana Tidur bangun Udah Oke Karena terlalu sempit kan Nah tapi akhirnya Setelah itu Tinggal di kapal Nah Dengan tinggal di kapal Kayak gitu lah Dekat sama beberapa orang Jadinya kita Jadi tau deh Gimana sih Gimana sih kita bisa Hidup di pelabuhan Jadi bisa tau Gimana cara bertahan hidup Ya kan Bergaul dengan masyarakat Di Labuan Bajo Karena kan disana itu Kebanyakan orang Bugis juga kan Nah dengan kita Mengerti karakter orang-orang Disana Kita jadi bisa Masuk Di bagaimana Cara mereka menjalankan hidup Dan bisa Dekat sama mereka Secara heart to heart Dan Mereka juga bisa Membantu Gue udah Untuk bisa Bagaimana sih kita Mencapai visi bersama Untuk Mempromosikan Labuan Bajo Untuk menghidupkan Banyak orang disana Kali pariwisata itu sendiri Dan akhirnya Setelah Banyak orang yang lihat video itu Perlahan Mulai rame Bukingannya Mulai banyak yang datang Ke Labuan Bajo ya kan Iya Nah Sampai di titik Labuan Bajo udah berkembang Alhamdulillah udah Bisa ada kapal juga Ya kan Nah Tapi balik lagi sih Setelah Labuan Bajo Ada lagi tuh ceritanya Jadi poinnya udah Ini bukan masalah Mencari uangnya Tapi karena Gue ngerasa Passion gue ada disini Gue ada Gue ngerasa kayak Walaupun gue disana Uangnya juga gak terlalu Berapa Gak banyak Tapi gue ngerasa hidup Untuk Ketika melihat Gue bisa mempromosikan pariwisata Dan Banyak menghidupi Orang disana Akhirnya Setelah Labuan Bajo Udah mulai dikenal Apalagi nih tempat yang oke gitu kan Nah Kalo bagi gue kan Sebenernya Kalo kita lihat nih Peta pariwisata sebelum Corona ya Sebenernya Bali yang udah Maju itu Itu udah Masa lalu lah Karena kalo kita mau Intestasi pun udah Padat kan Sedangkan Kalo Labuan Bajo itu Masa sekarang Sekarang kan lagi Intestasi besar-besaran disana Nah ada satu pulau Yang menurut gue Indah banget Namanya Pulau Sumba Nah Sumba ini Ada satu resort Dimana Menjadi dua Kali Didapati penghargaan Menjadi resort Terbaik dunia Dua kali berturut-turut Namanya ini Sumba Nah dimana Sumba ini Dulunya Orang takut kesana udah Karena Bisa dibilang Akses kesana susah Terus masyarakat Masyarakat disana pun Belum terlatih untuk Di Menjamu orang Hospitality ya Jadi kalo kata orang itu Di Sumba itu Gak ada preman Karena semuanya preman Tapi itu kan Cuma image Dari luar aja Nah jadi Tugas misi pribadi Bagi gue udah Untuk Pergi kesana Dan bener-bener pengen tau Sebenernya kayak gimana sih Agar Ketika tamu datang Mereka bisa merasa nyaman Nah Akhirnya gue Datanglah kesana Merantau Ya kayak Itulah udah Namanya kita Orang Minang kan Kita punya prinsip Dimana bumi dipijak Disana Lagi dijunjung Jadi artinya Dimana pun kita berada Kita harus menjelaskan Dengan Bagaimana nilai-nilai Dan budaya mereka Ini salah satu kelebihan Orang-orang Minang ya Perantau-perantau Orang-orang Minang Memang kita punya filsafah Tadi Dimana bumi dipijak Di situ langit dijunjung Jadi Memang jarang banget Kita dengar ya Berita bahwa Orang Minang yang berkonflik Di Wilayah rantauannya Kan jalan banget kita lihat bro ya Bahkan kita pun Gak pernah yang namanya Ada yang namanya Kampung Minang Ada kampung Kampung Sumbar Gak ada gitu kan Kita memang berbaur Di saat kita merantauin Kita berbaur langsung Dengan masyarakat setempat Dan Dan Apa ya Gue punya kebanggaan Kalau memang ada Orang-orang rantau yang Seperti lo gini Umur masih Lo dari sebelum 30 Lo udah bisa punya kapal sendiri kan Kapal penisi sendiri Itu berapaan kapal itu bro Kapal itu tergantung Jadi Ada yang 4M Ada yang 6M Ada yang 10M Jadi tergantung dari jenisnya Nah kapal itu mirip Mirip kayak Di bawah 30 udah punya kapal miliaran Gak nih Soalnya Itu suatu yang wow ya Buat perantau-perantau Gue Kenapa gue pengen ngobrol sama lo Dan gue undang lo disini Gue pengen kasih Tau ke temen-temen Di kampung gitu bro Orang Minang tuh punya nilai jual Yang lebih gitu lah Kita bisa lebih bertahan hidup Bahkan bisa lebih Punya Apa namanya Punya Nilai tambah lah Di tempat rantauan kita Tapi poinnya gini men ya Lo melihatnya Di saat Lo berjuang dari nol Supporting lo itu Awalnya tuh dari mana sih bro Di saat akhirnya lo Di announce sama orang-orang setempat Sampai gue dengar Lo juga pernah menjadi Pernah dinobatkan dari Ini ya apa Penghargaan dunia ya Dari trip advisor Tour terbaik Platform trip advisor Oke Memberikan penghargaan Kalau tour operator kita Yang di Labuan Wajo Menjadi ranking 1 Ranking 1 di dunia Sebagai Sebagai jasa Tour operator Dari review tamu Yang diberikan oleh tamu Wow Jadi itu mungkin terkait dengan Cara kita Masuk ke masyarakat udah Karena Di Indonesia itu Kayak Beberapa tempat yang indah ini PR kita itu Sebenarnya lebih ke sumber daya manusianya Jadi Di saat Gue masuk ke Sumba Gue tinggal Gue lihat Oh ternyata di Sumba itu Alamnya udah indah Jadi tugas kita hanya Bagaimana Membentuk SDM Karena disana kan gak ada sekolah pariwisata Akhirnya gue mencari mana orang yang tepat Disana Nah Akhirnya dapatlah 3 orang yang tepat Disana Orang lokal Orang lokal ya Jadi ada Dari Sumba Barat Sumba Barat Daya Sumba Timur Namanya Bang Adi M Bang Adi R Bang Kaisal gitu kan Namanya Adi sama Adi Ya mirip-mirip Oh Adi M sama Adi R Oke Nah Terus Yang kelemangnya gimana Adi gitu kan Dudunya dong lo Ya Jadi kalo yang Adi R Biasanya kita bercandainya R Karena dia agak gak bisa sebut R Oh R Terus disana Pas sampai disana Mereka ini kayak Ngerasa Pas ketemu mereka ini Mereka ini punya Semangat untuk Memperjuangkan Pulaunya Ya kan Jadi pas tinggal 3 bulan disana Tinggal di Perkampungan Jadi ngerti tuh Bagaimana sih kehidupan mereka Di Desa Kodi Di Sumba Barat Daya Di Sumba Timur Di Sumba Barat Nah Mereka bertiganya Menurut gua Bener-bener Sebenernya punya bakat Untuk Dibilang hospitality Tapi belum Diberikan kesempatan Oke Nah Akhirnya Gua terbangkan mereka Bertiganya ke Labuan Bajo Untuk melihat Ini Labuan Bajo ini udah berkembang Kalian bisa belajar gitu kan Studi banding lah Studi banding lah ya Secara di lapangan aja kan Terus Atau di Bali yang udah Sangat profesional orang disitu kan Iya Di Bali tuh lebih profesional lagi Dibanding Bajo Cuma kan kalo di Bajo ini agak-agak mirip sama Sumba Karena dia NTT Oke Karakternya agak mirip lah Dan itu bisa talam Kalo Bali kan lebih Kayak udah bisa diakses Iya Nah Di sana Terbangin Terbangin Gua percaya sama mereka Ayolah Kita kembangkan Sumba ya kan Nah Sampai Si Bang Adi R Di saat lagi Di pesawat kan dia mau terbang Kan biasa kalo di Sumba orang biasa Makan siri Pinang gitu kan Gua percandain aja Bang Adi Jangan lupa ya Bahwa siri Pinang Nanti kalo misalnya mau di pesawat juga bisa Gigi-gigit aja Nanti bilang ke permugarinya Kalo mau Kan biasa kan Habis digigit terus diudahin kan Panggil permugarinya aja Terus tiba-tiba Sebelum pesawat terbang Detelepon Abang Ini bagaimana Ini saya mau buka jendela pesawat Tapi tidak bisa Tapi tidak bisa dibuang Terus saya ketawa Ya itu bercanda ya Bang Adi R Gitu Akhirnya mereka merantah Mau gimana lagi Ya itu sih cerita-cerita lucu aja Jadi pas mereka tahu Oh kayak gini ya Tempat itu untuk bisa berkembang Bukan hanya Kita harus menunggu Dari pemerintah Tapi kita Dari orang lokal itu sendiri Untuk bisa mengerti tentang bagaimana Memajukan Memajukan tempat Terus menjadi pionir dalam Menjadi guide Itu pun udah sangat membantu Dari Yang Level yang rendah Ya itu mulia banget sih buat gue ya Apa ya Seorang perantau Minang ini Yang akhirnya bisa Memberikan manfaat kepada daerah Setempat perantaunya dia Tapi gini men ya Di saat lo Berfikir buat Konsep para wisatanya kan kadang Berbenturan atau mungkin Ini ya Kita Handicap kita dengan infrastruktur kita Memang masih kurang bro Ya Nah lo ngatasin itu gimana Ngatasin Ya memang Kayak misalnya di Di mana di Di Arterjun kemat itu Ya Atau di Bajo itu Infrastruktur jalan aja kan masih kurang disitu Ya Gimana cara lo mensiasatinnya itu Nah makanya Kita Yang dibangun ini Perusahaan awalnya Kan Kita memang berfokus ke Accenture Tourism Ya Karena memang Rata-rata Udah Alam di Indonesia ini Aksesnya itu akan Susah Justru itu yang menjadi daya tarik ya Orang-orang kan pengen berpetualan Orang-orang udah bosan untuk Pergi misalnya Jangan-jangan Yang mudah gitu ya Yang mudah ya Mungkin ke Monas Justru orang pengennya pergi ke alam-alam yang indah Yang susah diakses Dan ketika sampai disana Wah tidak apa hati ya kan Ya kan Kan banyak yang hobi Pencinta alam gitu Nah makanya kita disana Kayak contohnya Di Air Terjun Bogor itu Kita awalnya Menyediakan jasa guiding Jadi kita Bawa tamu Kita Teman heat tracking Ya kan Nah pas sampai di Air Terjun nya juga Disana mereka juga Melihat Wah indah banget ya Jadi lebih ke Jasa guiding nya dulu nih Untuk mengantarkan tamu Untuk bisa kesana Memang Kalau kita menunggu akses jalan Bisa ada sampai Bisa ada Gak jadi-jadi Karena ini memang Alam ini Minat khusus Dimana orang justru Mencari sensasi berpetualangnya Mirip juga Kayak di Sumba Di Labuan Baju juga Kayak gitu kan Rata-rata kalau udah pergi kesana Ke Labuan Baju contohnya Itu juga Pas Sampai di desinasinya juga Karena akan banyak trekking ya Trekking di Puncak Padar Kalau di Sumba juga Untuk mengakses ke Air Terjun nya Kita harus trekking setengah jam Ada yang dua jam Jadi justru Cara berpikir ya Orang justru akan sangat Merasakan sensasi berpetualang itu Dan Untuk mendidik orang lokal ini Yang untuk membawa mereka Dengan hospitality standar yang oke Untuk bisa sampai Ke Air Terjun itu Dan menikmati Desinasinya Jadi kuncinya sih Kita tidak bisa menunggu fasilitas Tapi Si Wisata alam itu sendiri Kita bisa Justru itulah nilai jualnya Ad center tourism Justru Ya secukupnya aja Paling ngerute pesawat aja udah oke Ya Kadang kan gini bro ya Gua melihat ya Khususnya di kampung kita ya Potensi wisata di Sumbar Itu kan Sumatera Barat ya Khususnya Sebenarnya banyak potensi luar biasa disitu ya Tapi Menurut gua Satu hal yang akhirnya Dimodernisasi Akhirnya jadi gak menarik Dibilang Ya ada beberapa pantai lah Kita Di Sumbar itu Yang dibuat jadi Lebih modern gitu Tapi sebenarnya Dapet modernnya juga enggak Gitu kan akhirnya Karena memang dada terbatas Kalau dibuat yang lebih konsepnya Nyetra dan alami Kan mungkin gua rasa lebih Ada ketertarikan dari Dari wisatawan yang Untuk datang kesana kan Dan Gua mau tanya sama lu bro Kalau Kenapa lu gak Coba berpikir dulu Untuk Kembangin para wisata di Sumatera Barat misalnya Di kampung lu sendiri Karena Kenapa lu jauh-jauh sampai ke NTT Ehh Sebenarnya gini Ehh Kenapa ke NTT Karena Kalau NTT Itu kan Ini Salah satu Si pelokomode itu sendiri Menjadi Ehh Seben wonder Seben wonder Kejayaan dunia Tetapi Permintaan banyak kesana Cuma orang gak tahu Cara aksesnya gimana Gitu loh Dan Kenapa tidak di Sumatera Barat Dulu Karena Sumatera Barat Bisa dibilang udah Akses kesana udah oke Nah Karena Awal perusahaan gua ini Fokusnya ke We provide adventure tourism Kita Berfokus ke wisata alam NTT Itu Dengan daya tarik yang kelas internasional Tapi belum Dimaksimalkan Akhirnya gua berpikir Mending di NTT dulu aja Karena Ehh Masih belum banyak orang yang Mempromosikannya Dan Ketika Sampai disana Suatu saat gua akan balik lagi ke Sumatera Barat Tapi Di titik Sekarang Karena NTT itu sendiri Belum Mencapai titik maksimal Dan Maksudnya gini udah Jarang orang Mau merantau ke timur Karena orang pengen ya Yaudah Tinggal di kota besar Jadi Jadi ya Kata orang Minang lah ya Merantau lah Karena di kampung belum berguna ya kan Jadi Dengan pengalaman Bisa mempromosikan Dan membangun perusahaan Ter operator ya kan Suatu saat Akan ada waktunya bah Udah kita kembali ke Sumatera Barat Dan kita Bangun kampung kita sendiri Dengan ilmu-ilmu yang ini Udah kita Jampatkan Mulai dari Bro, kalo gua liat dari Social media lu ya Di Instagram lu Apa namanya? Bung Afif Bung Afif ya Sama satu lagi At Indonesia Juara Trip Itu lu udah keliling dunia tuh bro Ya Seluruh penjuru dunia Sampai ke Kutub Utara pun Udah datangin disitu kan akhirnya kan Dengan melihat segala macam Keindahan di dunia ini Apa akhirnya yang lu dapat disitu? Jadi Setelah banyaknya tempat yang di kunjungin ya Udah ya kayak Pergi ke Iceland Greenland Kutub Utara Sampai Kutub Utara lu kunjungin ya kan? Iya Itu sebenernya Selain disana Ada kerja sama juga Beberapa perusahaan Tapi disana juga Sebenernya misi pribadi sih Sehingga gua penasaran aja Apa sih yang membuat Negara lainnya banyak di kunjungin orang gitu kan? Sedangkan Indonesia Dengan banyaknya keindahan alamnya Itu Gak semaksimal itu Nah Dari sana Gua belajar Ternyata Ternyata Yang membuat Kayak Tempat terindah di dunia Kata orang kayak Iceland gitu Gak seindah Indonesia Oh Hanya aja Di Indonesia Semua Pariwisatanya Semua keindahan alam ini Belum terpromosikan dengan baik Iya Sekarang kenapa orang bisa tahu Mau liburan ke Paris Atau ke Kalau yang sifatnya wisata alam Kayak ke Galapagos Atau ke apa Karena dari pemerintah mereka itu sendiri Ngerti kalau Contohnya kalau Iceland Memang itu mirip dengan Indonesia Yang dijual adalah wisata alam Iya Nah Pemerintah Di sana memang Memproteksi Bagaimana Sealami mungkin Jadi kalau kita ke Iceland Kita benar-benar Kayak Melihat banyaknya Keindahan Air terjun Terus Keindahan Banyak landscape di sana Ya kan Nah Dari sana Gue jadi paham Ternyata Indonesia itu lebih indah Dari tempat semua yang udah gue kunjungin Karena dari semua itu Indonesia di Punya bawah laut terindah Ya kan Punya Budaya yang sangat Bervariasi Tapi Kenapa kita belum Semaksimal itu Kunjungan pariwisatanya Nah Di sana menjadi misi pribadi gue Gue makin yakin kalau Indonesia itu Lo simpul kan akhirnya Dari segala macam penjuru dunia ini lo datangin Ya Memang Indonesia yang paling indah di dunia ini Indonesia menjadi negara Dan itu pun udah Di dua Baru aja tahun ini Dilabel oleh Satu lembaga Kalau Indonesia itu menjadi negara terindah di dunia Dan Lembaga mana? Lembaga asing? Bisa di google Di apa gitu CNN Oke Oke Jadi Indonesia Meringkati nomor satu Oh ya? Kenapa ya? Karena faktor itu tadi Indonesia punya banyak Segala macam ya Dia punya darat Dia punya laut Dia punya bawah laut Dia punya Apa namanya Gunung Dia punya pantai Nah bener Dia punya danau Air di daratan pun ada Air di bawah ada ya Ada ya itu dia Mata air pun ada Ada Semuanya ada Di sana yang membuat gua kayak Bahkan dinosaurus pun masih ada di Indonesia gitu ya Iya Ada komodo Ada komodo Jadi ini ya Dari sana gua yakin Dengan semua potensi yang Indonesia ini punya Dan pengalaman gua udah ngeliat banyak tempat Artinya Perjuangan gua ada di sini nih Dan akhirnya kenapa kemarin lu akhirnya memilih untuk Di dunia bisnis archipilego lah Misalnya dunia Bisnis kapal Kenapa lu akhirnya beli kapal gitu lu bro Kayak gini Lebih ke fokusnya Karena di Labuan Bajo itu kan Bisa dibilang Kalau misalnya udah datang nih Labuan Bajo itu kota pelabuhan Untuk mengakses keindahan alamnya Itu dibutuhkan kapal Nah Kapal Untuk Membuat kapal ini servisnya oke ya Kita harus Ada yang namanya Gimana cara Manajemen Orang-orang di sana Nah Kenapa fokusnya kapalnya Karena memang untuk mengakses Si Taman Nasional Komunil harus pakai kapal Dan Kapalnya juga harus Punya standar hospitality yang bagus Nah Kenapa fokusnya di kapal juga Di situ ada kamar-kamarnya gitu ya Jadi bisa menginap di kapal Ya Kayak hotel berjalan lah ya Kayak hotel beler ya Jadi kalau kita beler 3 hari 2 malam Bisa mengunjungi banyak tempat ya kan Ya Jadi Kapal pesiar versi finisi Ya Kalau misalnya udah ke Bali liburan Itu kan bisa kayak Naik Gokar bisa kemana-mana kan Sedangkan Kalau di Labuan Bajo Enggak akan bisa pakai Gokar Pasti akan butuh kapal Jadi Kapalnya akan selalu dibutuhkan Dan Secara bisnis itu akan lebih Bisa bertahan lama Tapi yang menarik sekarang Lo akhirnya Mengelola bisnis pariwisata itu Dari hulu sampai hilir Ya Dari sampai ke pembangunan kapalnya Penggalangan kapalnya Sampai ke Mencari marketnya Sampai ke Apa istilahnya Ngebangun ekosistemnya gitu ya Sampai ke promosinya juga Lo mainkan disitu kan Benar Ya Apa yang lo lihat dari bisnis pariwisata ini Apa masih menjanjikan buat orang Indonesia Sangat menjanjikan Karena Kita lihat Negara yang Minyaknya banyak aja Saudi udah Berfokus untuk Lepas dari minyaknya Dan berfokus ke pariwisata Dubai udah Sampai saat ini Itu udah Berfokus Penghasilan dari pariwisata Dan gak mau lagi untuk Mengandalkan minyak Karena kalau kayak Minyak itu akan habis Sedangkan pariwisata Ketika itu berkembang Dia gak akan pernah habis Ya Nah Jadi Dengan kita berfokus Di pariwisata ini Suatu saat ya Ketika misalnya kayak Labuan Baju berkembang Menjadi Desinasi internasional Raja Ampat dengan bawah laut terindah Juga berkembang Itu akan Punya Multiply efek Dimana akan Membangun Kayak mulai dari Menghidupkan Orang-orang Disana ada hotel Ada Ya Transportasi Kayak orang mau liburan aja Dari Jakarta Misalnya ke Labuan Baju Udah mulai Menghidupi banyak orang Dari dia naik go-car ke bandara Terus dari bandara terbang Ke Labuan Baju Dari Labuan Baju Sokir taksi Free hotel Nah Bayangkan Kalau semuanya bisa Berkembang sesuai dengan Karakternya masing-masing Akhirnya terciptalah ekosistem Terciptalah ekosistem bisnis Pariwisata yang oke Ya Kalau di Sumatera Barat sendiri Gimana bro Apa Handicapnya dimana Bicara para wisata sumbar ini Karena sumbar ini kan Juga punya Pantai Punya gunung Punya danau Punya Kepulauan-kepulauan juga Yang kecil-kecil itu Bahkan sampai punya mentawa Yang notabene Tempat surfing terbaik Ada di dunia ya Ya Itu gimana lo melihat ya Kenapa Belum Masif Pariwisata di Sumatera Barat ini Karena mungkin ini Wisata sejarahnya pun ada Itu kan Bukit Tinggi dan lain-lain Ya Sejuh Ini mungkin lebih ke Ini udah Di Sumatera Barat Yang namanya pariwisata Itu mungkin lebih Bagaimana caranya Semua pihak harus Saling Merangkul Dan saling bekerjasama Karena kita juga tidak bisa Memaksakan Pariwisata yang seperti di Bali Di Sumatera Barat Sumatera Barat Kita punya Adat bahasan di Sahara-Sahara Bahasan di Kitabullah Nah sebenarnya ya Semua potensi di Sumatera Barat pun oke Kayak Mentawai Kayak yang tadi Di Mentawai pun ada suku Korowai Salah satu suku dengan Tatu tertua di dunia gitu kan Suku dengan tatu tertua di dunia Ya Nah Bukan suku Korowai sorry Suku Sikirai Sikirai Ya Sikirai ya Terus Ini tentang bagaimana Sistem di Sumatera Barat Mulai terbuka Jadi kayak Harus ada kerjasama antara Pemerintah Terus mungkin Juga Kemungkinan Dari pusat juga Harus bisa bagaimana Melobi Untuk Kebijakan-kebijakannya Agar bisa mendukung ekosistem Pertemuan pemerintah sana Sebenarnya ini peran penting Bagi pemerintah daerah Harus bisa Apa namanya Berkoordinasi baik Dengan pemerintah pusat Untuk kebangunan pariwisata Sumatera Barat ya 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 Jadi Jadi Orang-orang yang semacam kayak Afif ini memang harusnya Malah dirangkul Dibantulah segala macamnya Jangan sampai dia kesulitan Masalah remeh-temeh Administratif gitu kan Pemerintah harus siap Untuk membantu itu Toh kita gak modal kok Dorong Afif kayak gini Pemerintah gak perlu Keluar ruang istilahnya kan Ya Untuk mendorong itu Tapi poin ini men ya Gue perlu Perlu pahami Ternyata memang Pariwisata itu Juga tidak Kita tidak harus Ngikutin Ya kan Ngikutin apa yang Mewah di luar Toh misalnya Yang tadi lu bilang Kita tidak perlu ngikutin Bali Yang memang disitu Bebas gitu ya Minum-minum Disitu ada gitu kan Misalnya Di Sumatera Barat Dengan wisata yang halalnya itu Lu mau datang kesana ya halal Ya boleh nginep berdua di hotel Suami istri aja gitu kan Ya memang Nilai jualnya memang Harusnya itu yang kita kembangkan kan Benar-benar Gak semua pariwisata itu Pengen yang haram-haram kan bro Benar Gimana bro? Dengan Ada gak? Karena pasarnya besar loh Hotel-hotel Sari aja Banyak juga pasarnya loh Penuh loh bro Hotel-hotel Sari di Jakarta aja Pasarnya besar juga loh Iya Dengan Di Sumatera Barat Dengan Minamnya Menurut saya itu juga Menjadi Bisa jadi nilai jual Iya Artinya kita tidak perlu Menghilangkan Budaya 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 kita Tapi mereka yang menyesuaikan dengan adat kita Iya Tetapi Kita hanya perlu Membuat Mengkemas itu Apa? Mengkemas itu Menggemas ya Membuat misalnya kayak Coba di Pulau Cubada Kemarin itu kan Gimana ya Gimana investasi disana itu bisa Misalnya kayak kemarin kan di Sempat kesana Ngobrol sama ownernya Ya jadi kayak Kalau misalnya mau Investasi di Pulau itu Mereka harus Tangan tangannya Melalui 50 Nih mama Nih mama Terus misalnya juga Mereka juga Problemnya juga Kayak kadang-kadang ada isu-isu yang Kalau seandainya Ada Pulau disewa Dan diinvestasikan sama Foreigner Itu seakan-akan kita Menjual Pulau itu Padahal kan cuma menyewa Jadi mungkin Mindset-mindset tentang Ketika ada investasi Masuk Asing Itu bukan berarti Kita menjual Pulau itu Tapi lebih ke Bagaimana Pulau ini Yang daripada Diam Mending Dikelola oleh Siapapun yang testora Dan pemerintah Memback up Dan harus ada Saling Komunikasi antara-ara Selama ada manfaatnya Untuk rakyat setempat Bagus-bagus aja harusnya Ya Tapi tetap dengan menjaga Adat budaya kita itu ya Adat Basadi Sara Sarak Basadi Kitabullah itu kan Jangan Gak boleh dihilangin juga itu kan Ya Ya Lu ada masukan gak bro Buat Khususnya Pemerintah Pusat misalnya gitu ya Dan pemerintah daerah Bagaimana cara kita bisa Mengembangkan perusahaan di Indonesia ini? Intinya sih sebenarnya Notabene kita Termewah Ini kan terindah gitu ya Negara terindah Benar setuju Jadi Sebenarnya Di Indonesia ini Yang perlu dilakukan Pertama Lebih ke Marketing Jadi lebih ke mempromosikan aja Karena kan Indonesia Udah punya keindahan alam Kita udah gak perlu kayak Saudi Untuk membangun infrastruktur-infrastruktur Yang Merubah alamnya itu sendiri Terus yang kedua Bagaimana cara Dari Pemerintah memberikan kebijakan yang tepat Contohnya Contohnya kayak Di Taman Nasional Komodo Gimana kebijakannya Di Raja Ampat Kebijakan untuk Kayak izin berlayar itu kan Kayak izin berlayar itu kan Sekarang ini masih agak Misalnya kita mau berlayar nih Dari satu sorong ke Raja Ampat Harus Berhenti di Untuk Melapor di Provinsi Terus habis itu Berlayar lagi Menuju ke Waisai Dimana itu Ibu kota kebupatan Raja Ampat Itu Kapalnya nunggu satu hari Untuk disana aja Tapi berlayar ke tempat yang lainnya Artinya Ketika kebijakannya juga dibenarkan Disana juga Ekosistem Padahalnya akan gampang Untuk orang masuk Jadi dengan Gak perlu ribet Sudah kita udah dikasih Emang ribetnya apa? Kenapa ribet? Pas lagi kapal sender itu gak bisa? Atau gak ada pelabuhan Atau maksudnya Kan gak perlu pelabuhan Kan finishing kan di tengah laut aja kan? Ya Karena kan startnya pasti dari Kalo misalnya kayak di Raja Ampat Ya Startnya dari pelabuhan sorong dulu kan Finisnya berhenti Terus Itu dari Bajo tuh? Belayar ke Papua ke Raja Ampat? Bukan Kalo ini kita bicara tentang Raja Ampat Kalo Labuan Bajo kan Setarnya dari Labuan Bajo juga nih Ya Nah Kalo Raja Ampat ada juga yang Berlayar di Kepulau Raja Ampat Oke Nah jadi kapalnya Biasanya dari Sorong Lo disana ada kapal-kapal juga? Ya ada kita Bekerja sama juga Beberapa Jadi Yang menjadi problem Karena kan Kalo kayak sewa kapal itu udah Itu kan Lumayan mahal ya Apalagi kalo luxury Berapa sih sewa kapal Finis itu bro? Ada yang Kapal luxury itu Kemaren Beberapa Kayak Lamima Itu Salah satu ownernya dari Philip Morris Itu 21.000 USD Jadi Sekitar 300 juta Pemalam Wow Jadi kalo 3 hari 2 malam Itu masih banyak orang kaya nih Yang mau pengen diri Nah itu dia Itu dia Jadi orang Pasar lo pasar menengah ke atas berarti kan? Menengah ke atas Jadi gak semua itu punya kapal gue pribadi Jadi kita lebih ke marketing Kalo kapal-kapal yang mau kaya itu Memang investasinya udah besar banget Udah sampe ke 60 miliar 100 miliar gitu kan Satu kapal 60 miliar? Ada kapal yang mewah Kayak Wow Sekelas mamima Kalo ada kapal perana Itu kayak hotel lah Ada yang hotel yang super mewah Gitu kan udah Nah Yang tadi diceritakan ya mas Di Raja Ampat Orang membayar biasanya dari Amerika Mereka Cewa kapal itu bisa 9 malam Nah Jadi Satu malam itu terbuang Karena mereka harus Berhenti dulu Dari Sorong Untuk naik Terus Pergi ke Ibu kota Raja Ampat Di Waisay Untuk nunggu clearance Setelah clearance itu selesai Mereka harus Berlayar lagi ke Sebenernya dia gak menuju sini nih Jadi Agak terbuang satu hari Karena Kebijakan itu Kalo seandainya digampangin nih Kayak Udah semuanya dalam satu pintu Semua izin berlayar Dari Sorong Dari satu pelabuhan Habis Dari sana Udah bebas mau kemana-mana gitu kan Nah mungkin itu lebih ke Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Dan jangan lupa juga Di beberapa daerah Juga sangat penting untuk Merekrut Para orang Suku adatnya Karena kayak Kalo di timur itu Memang adatnya masih sangat kental Pemimpin-pemimpin adatnya disitu ya Jadi harmonisasi antara kebijakan itu Udah penting sekali Agar menghidupkan Ya 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 Menarik banget lo Di saat Ternyata pasar orang-orang Mewah untuk berwisata Tapi lo akhirnya gini bro ya Gue melihat Akhirnya lo malah justru bisa membangun networking Kepada orang-orang bos-bos besar Yang akhirnya berlibur dengan kapal lo gitu kan Ya Akhirnya lo menemukan lagi investor-investor baru Gitu-gitu bukan Ya artinya kan Di saat kita Mulai masuk ke Penyawaan kapal mewah Itu terjadi di saat Corona Jadi ketika Corona datang Nah itu PR buat kita kan Kita ini kan bergerak di parwisata PR banget nih buat perusahaan gue nih Gimana caranya Kita bisa masuk ke Pasar Yang Di Corona ini masih bisa tetap stabil gitu Dengan Corona orang-orang kaya kan gak bisa liburan Dan akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa kapal mewah Mereka berpikir Kok bisa ya perusahaan gue tetap berlayar terus gitu kan Di saat setelah Corona di bulan Agustus gitu Sedangkan mereka karena Orang luar negeri ini gak bisa kesini Dan orang yang berduit pun tidak bisa liburan ke luar negeri Akhirnya Oh Dia tanya kan Gimana sih caranya gitu kan Ya kamu gak bisa Gue ngobrol sama owner ya Orang Perancis Dominic Lo gak bisa untuk Fokus ke pasar yang luar negeri aja Minimum domestik juga dipegang Tapi Apa kamu yakin Orang bisa Menyawa kapal sayang Harga aja Sekali liburan itu satu Innova udah Akhirnya disana ya udahlah Kita kerjasama Kita coba Tadinya gak yakin investor lo ini Ya kita coba nih Bikin market baru Dengan cara Kita bersama Raffi Ahmad Beliau bantu juga Endorse Nah 3 minggu setelah itu Awalnya kan si Dominic ini kayak Gak terlalu yakin kan Kapal bisa dijangkau Yang jangkau sama pasar Indonesia lah Setelah 3 minit itu ternyata Dia telepon kan Sangat efektif katanya Dia banyak dapat bookingan Ternyata banyak ya orang-orang Kayak di Indonesia yang Bisa Yang mau menghabiskan Satu miliar Banyak, banyak udah Cuma Satu miliar butuh kali liburan gitu ya Cuma ini kan masalah Ya itu dia Gimana cara membuat tren Dan memberitahu Kalau liburan Menyawa kapal semahal itu Juga menarik Dengan cara Kita beritahu Melalui orang yang Yang tepat gitu Yang punya influence Iya 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 Memang pasar yang lo Exposure sih Ambil sekarang ini Pasar orang-orang kaya-kaya raya lah ya setelahnya ya Penjawaan mobil mewah Lalu Kapal Penjawaan kapal finisi Hotel perjalan itu Dan lain-lain semua itu Iya Wow Bukan cuma Yang kaya aja sih Kayak tour operator kan Yang Indonesia juara itu Udah itu lebih ke Menengah juga bisa Menengah ke bawah ada juga pasarnya? Ada yang kaya Yang lo kelola sekarang? Yang kaya trip Orang mau liburan ke Sumba Oke Nah jadi tripnya itu Sebenarnya tujuan utamanya sih Gimana cara menghidupkan pariwisata ini perlahan Dari Sabang sampai Merauke Ketika kita udah Pegang marketnya Orang udah tahu brandnya Jadi orang percaya Jadi Kalau misalnya kaya Suatu saat kan ke Sumatera Barat Kita buka juga Desenasi wisatanya Karena itu kaya Orang mau booking Melalui perusahaan kita Tinggal pilih desenasi apa Oh Mau ke Sumatera Barat Karena Nah kita udah punya best customer Yang kaya tinggal pergi ke Sumatera Barat Nah Di saat Sebelum itu Waktu ya tiba Kita ini udah Udah kan Punya banyak pengaruh Kita lah kita bisa bekerja sama Bagaimana Sumatera Barat Siap untuk Menerima teman-teman Gue minta tolong juga sama lo bro Kalau bisa kita bangun kampung kita nih bro Siap ya Harus atas sumber ini Kita perkuat juga Ntar Gue pengen kumpulin teman-teman yang Apa Anak-anak muda perantauan yang memang Udah keren di luar Di kampung Apa di luar kampung ya Di luar kampung ya Untuk kita Balik ke kitohnya Bangun lagi tuh kampung kita Siap Jadi jangan juga kita terlalu nikmat di luar Dirantau Tapi kadang-kadang kampung kita lupain kan bro ya Benar udah benar Tuju ya Jadi intinya Kita kumpul semua nih ya Beberapa teman-teman Kan banyak teman-teman yang keren-keren nih Anak-anak muda nih ya Siap siap Jadi gue di bagian pariwisata Bagian yang gue ngerti Udah di bagian Politik Serius ya Serius ya Nanti kita kumpulin semuanya Saya bisa kembali Gue berharap banyak sama anak muda yang memang keren-keren di luar Jadi Bangun ke kampung balik Jadi balik ke kampung Pulang kampung lah Pulang kampung Siap Kali-kali Tapi cari pitih lagi di luar ya kan Benar Bangun lagi di dalam Agar Masyarakat Minangkabau ini Gak tau masyarakat penduduk Sumatera Barat ini Bisa juga Melihat bahwa Indonesia Dulu Memang pernah dibangun Atau pernah dikawal Kemerdekaannya Oleh orang-orang Minang bro Ya Hampir 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 60% lebih Founding father kita ya memang orang Minang Iya Dan akhirnya Orang Minang dikenal dengan Karakter Punya karakter yang kuat Ya Punya Kecerdasan intelektual juga yang bagus gitu kan Ya Mudah-mudahan sekarang juga bermunculan lagi orang-orang Minang baru Generasi kita gitu kan Untuk Kita bikin bangga di Minangkabau Siap Yang penting Tunggu arahan dari Uda Fasko Siap Gimana koordinasinya Jadi masing-masing orang dengan spesialis Lu yakin lu mau bantu kampung kita ya? Tentunya Siap Thank you banget bro Hafif Terima kasih Semoga ini bermanfaat Bukan cuma buat orang Minang Bagi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax